PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi akhirnya kita main kesini Studio gede juga ya Coy udah 4 menu Dan kayak 4 part nya berhasil gitu rei Build kerusi Kami Kami Pembus Kami Turna Ay Bagaimana Jangan Yang Good morning semuanya Gila hari ini Gua tidurin kekelamaan Nih dari jam 7 pagi Hari ini gua mau ngajakin kalian semuanya Untuk ikutan di in my life Hancur suara gua masih kayak gini Ramput gua masih kayak gini So gara-gara kemarin banyak yang request Di tiktok gua untuk bikin di in my life di youtube So kok ini makin ngiring ya guys So ya gua hari ini mau ngajakin kalian semuanya Untuk ngikuti keseharian gua Dan pagi ini dimulai dengan Mandi dan siap-siap Untuk pergi olahraga dulu Let's go Siap-siap ngapain dulu ya Sampai gua belum bangun ya Disuruh bikin konten kayak gini Sama temen-temen tiktok agak lumayan Yuk bisa yuk Sudah ready Tinggal skincare So tiap pagi skincare gua tuh cuma kayak Pakai toner Di jaring sama istri gua Katanya Kalau misalnya mau pake skincare Apapun ada sisi muka Terus pake toner Supaya pH-nya bela Terus muka gua pH yang gua tau Cuma berita harapan Ini veritas gua dulu Ini gak lucu lagi Pagi-pagi Oke Cuma pake pH-si toner itu Untuk nganetalin pH Whatever that means Gua ikutin aja Terus Apa lagi ya Wah Oke ada Niacinamide Ini pake aja Fungsinya apa Kalian google aja Karena gua juga gak hafal Sampai ke leher Kalau kata temen gua Daniel Adnan Suaminya Tara Basro Kalau misalnya pake skincare Itu buat cowok Jangan lupa lehernya pake juga Terutama leher belakang Kenapa? Karena kalau misalnya Kita ingat 3D lift Terus orang lift Di belakang kita gitu Terus kayak ingat leher kita jelek Nanti kayak Iya lehernya jelek Di belakang Yang terakhir gua pake Harus pake itu sunblock guys Kayak sunblock yang paling penting Dari dipake Dan kayak Yang banyak orang gak Menapukannya itu Kayak sunblock Sebenernya So sebelum olahraga Gua tuh gak pernah makan Kayak banyak gitu Cuman Makan telur doang Sebelumnya minum probiotics dulu Terus kayak Aduh Tempat minumnya gua jadiin Sandran handphone Jadi kayak Iya Sama makan Kihit telur Sengah matang gitu Udah deh Oh dan Sambil Mesen Eh sambil makan Gua harus mesen Ojek online Karena Gua males nyetir pagi-pagi Jam Sengah delapan ini Ke Area Senayan So Daripada gua kena macet Mendingan Mesen gua ojek dulu Bentar Bentar Keren Tuh Udah ada ambisi-ambisinya Ada latihan sendirian Gelap Yang bisa debak siapa Morning Aduh aduh cantiknya Hai Bim Morning Ini kayak baru Ya 17 menit lah Sampe banget Ha half Aduh aduh West Buse Let's go contemporary 25 24 12 25 26 26 Sampai ketemu di next... besok Oke, kita abisnya mau siap-siap untuk syuting ke kontennya Om Dead Cops Oke, sudah di mobil bersama timku, ada Ujang dan juga ada Eneng Kita hari ini mau, sebelum close the door, gue kayaknya mau siap-siap dulu Nih, gue masih sebelbas sama jerawat gue cuy, gue kenapa tiba-tiba ada jerawatan hari mau syuting Anyway, kayaknya sebelum kita syuting-syutingan, gue mau makan pagi dulu Karena gue belum makan pagi, tadi cuma makan telur tadi kan Jadi, kemas kayaknya kita mau ke PS dulu deh Kayaknya kita mau grab some bread dan coffee, tadi gue belum pesen coffee, jadi ya udah Alright, sampai ketemu di tempat makan Ternyata guys, kenapa restoran masih sepi? Karena belum buka, jadi gue belum bisa pesen roti Jadi kayaknya udah gue pesen roti dulu Sambil menung gue, gue kayak pingin, ini sebenernya kayak tinggal 15 menit lagi sih, ada saran buka katanya Jadi gue udah bilang, gue mau pesen nasi goreng aja ya, kayaknya Gue tuh karbo gitu, diselat-in badminton Terus lagi suka banget main badminton, kayak beberapa bulan terakhir ini sama Yaya, terus kayaknya juga sama Jerome, Anya, Fadil juga Ya, in fact besok kayaknya gue bakalan men badminton lagi sama gengnya Nyejarung Fadil Coba komen di bawah deh, kira-kira gue bikin adain my life lagi apa enggak ya Bosen gak sih kalo ngeliatin seharian gue yang pagi-pagi cuma kayak badmintonan doang Jadi coba gak tau sih, komen di lo deh kalo misalnya kalian ingin gue ngoblok lagi atau enggak Anyway, ya ini kita nungguin makanan dulu atau enggak rasa orang nunggu kan, lebih black Mesti kita bermakan Jerawat gue masih nih cuy, kenapa ya? Apa gue mau datang bulan ya? Kayaknya ini gimana ya? Kayaknya gue mau yang ringan-ringan aja deh Wagyu kali ya First course is here Mari makan, itadakimasu! Oke menu kudua sudah sampai, kita makan nasi goreng yang segede ini Ini banyak banget, gede banget Oke udah kelar makan, terus sebetulnya hujan Kita mau langsung siap-siap ke rumah untuk siap-siap ke podcastnya Close The Door Sebenernya harusnya kita udah ke Close The Door ini dari bulan lalu kayaknya Tapi kayak schedule-nya, oh kita harus schedule sedikit karena kalo gak salah Orang tuanya Om Denny kayak lagi sakit gitu Jadi dia mau sefokus sama orang tuanya Kayaknya kita baru datang jatuh lagi hari ini Gak sabar balik ke Bintaro Karena dulu kan gue tinggal di Bintaro ya guys Jadi kayaknya udah lama banget nih gak ke Bintaro Kayaknya udah lama banget gak ketemu orang tua gue Biasanya kalo ketemu orang tua gue Kayak ketemunya di rumah gue atau kayak ketemu di luar Jadi agak lumayan kangen ya sama Bintaro Ada apa ya di Bintaro secara yang seru ya Mending kita lihat ya abis dari Om Denny kita kemana lagi Kalian kita lagi simpon Langsung ambil pulang aja, siap-siap bentar mandi dikit, langsung cabut Hujan, fall too Gile hujan naat Hujan naat Eh hujan naat Ups Oke Kita langsung ke rumah mas Let's go Pulang Pulang Oke Sudah sampai rumah Sudah telat Hari kita siap-siap langsung Let's go Ya sudah mandi Udah rapi-rapi rantu juga Biar kayak bentukannya kayak manusia gitu ya kan Kayaknya karena Om Deddy cowok Mamba Gue juga hari ini ikutan Mamba gitu Jadi ya udah yuk Kita siap-siap untuk pergi ke Bintaro ke studio Om Deddy Let's go Sudah sampai di studionya Om Deddy Ini kayak studionya Tapi Kita masih menunggu Om Deddy Dia udah di atas Tapi udah nyampe Jadi kita langsung montik Ini toilet studio gede juga ya Kayak Lumayan gede sekali loh ternyata studio Ini ada Om Deddy nya juga Whatsapp Om Deddy Akhirnya kita main kesini Studio gede juga ya Gak tau Kayak gue pikir tuh kayak lebih Lebih Tight gitu Terus ini gede banget loh Masa sih Iya beneran Anda Gue jadi terinspirasi Bikin kayak gini Cari rumahan dulu Kalian lebih gede kali ya Doain amin 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 Kita take podcast dulu guys Di Close The Door Sama Om Deddy Gue gak tau ngobrol siapa dulu Gue juga gak tau Udah kita ngobrol aja ngobrol lagi Ngobrol aja ya Baru kelar Close The Door sama Om Deddy Gimana Om Deddy Gimana Om Deddy Kita harina obrolannya Gue dapet Ini Rekomendasi film Bagus banget ya Bagus Bagus banget Dan harus nonton judulnya adalah Isikan jelas Lu provoin disini juga sih Iya iya Itu bagus Itu bagus Itu Gimana Lebih cocok Kayak yang di OnlyFans Ini dari Ini rekomendasinya istri gue loh Om Deddy Lu jangan gitu loh Istri gue tersedih loh nontonnya Lu pengen nangis anjir Lu pengen nangis Urat kepala keluar Gitu Pokoknya Ada nonton Pokoknya kita akan review Itu di podcastnya Om Deddy Di Close The Door Sumpah demi Allah Gue sakit perut tau di podcast lu Gue gak nyangka kita akan ngobrol yang ini Gitu Saya tidak nyangka Itu orang Lu duluan yang bawa Iya Ya memang sih Memang Jadi tadi film itu film dark web ya Dark web Dark web Menurut gue sih Ini yang nonton sekarang 700 ribu tuh film Nanti setelah muncul disini Di Close The Door Kita liat Kita liat di nonton kita Jadi kita harus kebantu orang dulu Bener Kan bantu orang pahal Ini cuman Ini faktanya di bioskop juga Rame tuh film loh 7 ribu yang nonton lo 7 ribu 7 ribu Ini filmnya nonton lu 7 ribu 7 ribu orang Ya penonton selain 21 Tapi 7 ribu orang tuh banyak Lumayan Banyak kok dikumpulin di stadium sih Oke guys Sudah kelar nih kita Dari podcastnya Om Deddy Ini senek Gue di Mioro Gue senek banget Ngobrolnya bener-bener kayak Gue pikir bakal awkward gitu loh tadi ya Soalnya kan kita gak dikasih tau mau ngobrol yang apa Tapi tadi ngobrolnya bener-bener Ngaluni dulu banget kemana-mana Happy banget So nice Jadi sekarang ini gue udah kelar Gue mau ke Tempatnya temen gue Namanya Dimas Dia baru aja buka restoran di deket sini Dia buka steak shop gitu Maybe Some of you know him from tiktok Mungkin ada yang tau juga dari Instagramnya dia Pokoknya gue langsung mau tes Restorannya setanak apa sih Sekolah dia ahli banget sama sepiktekan So let's go Guys kayaknya udah sampe Tuh tempatnya Ini sebenernya baru buka tuh kayak 3 hari lagi Tapi dia kayak ngundang beberapa temen-temen dia Untuk kayak dateng duluan untuk nyoba air Jadi kita lihat dia kayak gimana Sore Mari This is the place Assalamualaikum Halo Halo Hai mbak Sore Halo Bertiga jadinya Bertiga jadinya Iya bertiga jadinya Mari silakan Siap Enggak deket banget dari sini Silakan Makan banget cepatnya Wah Sore Gimana sih Nicole siap Makasih Bagus So ini menunya guys Kayaknya buat dagingnya kayak pilihnya disitu Tentunya Sisi ada Cheerloin, Cheerloin, Braves Rebuy, Porterhouse Macem-macem Sampai ada MB7 loh Mantep banget Dimas Ini gue tadi nanya Dimas Woy guys jujur tempatnya bagus banget sih Jadi gue Oh kiri gila Tempatnya It's very Kayak hidden gem dari luar Kayak Dari luar gak kapan kayak gini sama sekali Jadi kayak Tempatnya bagus sekali Kayak Kayak tempat ngedate gitu loh Kayak ibu kesini sore-sore Kayaknya harusnya ngajak sila Malam-malam Kayak tempat Pemberginer Gitu kan Tapi gapapa Ini karena belum buka aja Kita cobain dulu Kayak menu nya menarik Even the dessert Kayak gue udah kayak Kayak dessertnya enak gitu Gitu Kayak Gak sabar lu cobain sih Dimas tadi gue nanya Dimas Dimas masih di dapur Jadi kayak Kita tunggu dia juga keluar Yes Thank you man Udah Udah diundang nih Belum buka ya? Ini belum Tanggal 10 ya baru gue ya Tanggal 10 Jadi hari ini gue pingin lo experience duluan Jadi chill aja Mimpatin suasananya Ambience dan makaranya Dan kita belum kenal lagi sekarang Oh kita belum kenal Makanan ini Kita baru kenal lagi kayak social media men Sebetulnya Kayak udah akrab ya Kayak biasa aja ya Gila ini tempatnya bagus banget sih Jujur gue gak bilang Tempatnya bagus sekali Gila ini tim gue by the way nih Oh ya halo Dimas Dimas Starter kita pertama Roster bone marrow and deep rum Hmm Dan ini udah pasta bagus Dan edge balsamicnya Oh ya mantep Ya Mungkin mau di foto dulu sebelum saya harping Untuk Roster bone marrow nih Yes Ini mau di foto nih Nah lanjut Ini ada pastanya Ini carbonara Yang gue suka adalah carbonara Ini gak pake krim Jadi bener-bener kayak carbonara Yang detek si tadi itu pake egg yolk Setelah kita pesan si Pene yang Sausnya tuh basil Kayak pesto-ish gitu tuh Pene pesto Pake ini pake prime steak Ini pake beef chicken Is mantep banget cuy Oke ini pertama kita cobain dulu yang si Pene pesto-nya dulu Ini pesto-nya bener-bener pesto kayak homemade gitu Pene-nya juga Teksturnya gue suka banget kalo dente Emang Sausnya enak banget bakalnya oke Hmm 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 Ini Medium � Kedalamnya Lemut banget Oke Mantep Oke ini nextnya sih carbonara Ini pake beef cheek Ini yang gue suka adalah carbonara nya tuh kayak itali banget Jadi bukan kayak pake cream Kalo kita kan pake cream Gue tuh sama pasta picky banget Ini bisa dibilang kayaknya di Jakarta gue jarang ngerasain pasta enak Ini tuh pasta enak sih Kayaknya mereka bikin, ini juga bikin deh pastanya Yang debumbu, ya man debumbu is very enak banget sih Coy udah empat menu coy Dan kayak empat-empatnya berhasil gitu Kayak jarang terjadi nih gue kayak seterpuaskan gitu gue si picky ini Ini kayak yang gue sayangin kayak Ini tuh tempat jauh dari rumah gue Kayak dimasak ya bukanya di Jakarta Selatan gitu Gapapa, semoga yang tangerang selatan terpuaskan Makanan nih gue letaknya di Bintaro Menurut gue sih karena Bintaro harus coba gini Cuy bener tempatnya bagus banget menurut gue Kayak kelas gitu loh Tempatnya kelas, makanannya kelas Ada yang pake instan, semuanya homemade Gila sih Jadi beef ragu nya tuh memang Memang kita special Soalnya kan kalo dijelasin tadi kita masak itu pake beef stock Yang udah kita masak setama 2 hari Dibraze And sear lagi Campur sama bun Mero Ini empat-empatnya tadi gue suka semua cuy Nah Satu yang gue sayangin tau apa Lu di Bintaro Aku sama gak Jakarta Selatan gitu Nah Hopefully Juangan tuh kesini Iya Tapi Tapi justru itu perjuangan Itu ya Lu perjuangan dulu Sini lapar Yes, lu macet-macetan Pusing kape lu kesini udah Tenang aja Kita bakal kasih yang terbaik Ini bagus sih I will come back definitely with my wife Terima kasih Terima kasih banget Terima kasih Ini sebenernya jauh sesuai tadi Apa Manasan Jadi Pas banget Paletnya udah dimanjakan Sekarang ini yang harus Iya Ga sabar Ga sabar Silahkan Terima kasih Terima kasih Bila guys Sudah memanggil Sudah memanggil Ya ini juga kayak kemasangannya Kayaknya gue suruh Gue tuh lagi suruh Uff Enak banget Gue biasanya kalo makan daging itu As it is Sebenernya makannya deh, sauces, tapi buat gue, gue selalu makan daging, selalu daging top sih, jadi ga pake sauce-nya Ini ada pom de purée juga sama ada mushrooms-nya Itadakimasu! Action! Kalian, gue kenal lo kan sebenernya baru ketuluh hari ini, tapi gue udah ngikutin lo udah lama, sebenernya dari tiktok Pertanyaan pertama, kolesterol lo aman ya? Shit Gue ga pernah ngecek, tapi kayaknya udah ga aman banget tuh Lu bikin konten Dim's The Meat Guy tuh dari kapan? Gue hampir tiga tahun, terus selama tiga tahun gue jujur, setiap hari gue makan steak, minimal dua Pokoknya gue ngejutin lo tuh during the pandemic, selama pandemic kan gue baru main tiktok tuh Terus ga adanya orang kayak, lu yang bikin gue pengen gojek steak Oh iya, lu pernah ke kelas ya? Iya, jadi gue bener-bener kayak gue tuh pingin, karena ga bisa ke steakhouse kan, gue kan ga bisa kemana-mana Karena dia tuh gue kayak, anjing gue jadi pingin makan steak gitu Ini orang kok aneh banget sih, pasang steak mulu gitu, setiap hari Setiap hari ya, dan gue karena sih ini orang nyobain mulu gue kayak, kolesterol lo tiga apa engga Dan gue itu lah tuh Wah, parah tuh gue, sekarang gue kalo makan steak, gue udah ga bisa satu, bias gitu Semuanya kayak... Gue cuma satu slice block dan udah pusing gue Dan seluruh tim gue juga udah pusing jadi, apalagi masih muda Bener, tapi dulu tuh lu ga sebab ini, nah gue makanya protein kedua Semua all the protein ini lo bikin untuk jadi makin gimana? Kemungkinan ya, jadi kan gue kan makan daging, tapi banyak memakai juga Nah, sebenernya tuh awalnya gue juga ga mau jadiin badan, tapi gue sekedar gue pinurin kolesterol gue Nama hidup sehat aja Ini jadi buff sih, lu kalo misalnya ngikutin itu kayak dari jaman dulu sih, lu kan kurus sih dulu ya? Kurus banget, tapi ini gue gara-gara steakhouse Jadi kan kalo gue ketemu lu barang, ya endless proper lah gitu Ya dulu juga proper sih, nah engga Tapi buffnya tuh buat gue dibandingkan dengan daging, tapi lu ga orang-orang, yang orang-orangnya jadi kayak... Betul-betul Soalnya kalo engga gue bakal demut banget Jadi kendut ya Kamu demut banget Bahaya itu Bagus ya, jadi lu good dong tapi Serius? Serius, serius, serius Terus, terus Terus, re Gua next harus belajar tentang kintan ya sama lo nih Gua mau, ayo Gua jarang baru kesini gak marah ga? Iya Gua besok sama jarang sama Fadil sama Anya besok semua Gua kayaknya seminggu lagi deh Oke gapapa Pokoknya kapan, you have my number Kita belum tuker number Oh iya Nanti kita tuker WhatsApp Dan gua sama dia kotaknya cuma DM-an men Baru kenangan hari ini Gila social media Mantep Tapi thank you banget Hari ini makanannya menurut gua semuanya oke Gak ada yang failnya Gua bilang sama dia juga Tadi kayak I will be back for sure Tadi gua juga bonusan Insta story baru kayak 3 Tapi temen gua tadi gua kayak Ayo ayo kesini 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 Banyak temen gua soalnya Sobat discovery sempat bayaran juga Bintaro juga Warga Bintaro Warga Bintaro Jadi kayak gua mau ngajak warlock-warlock pesin Ini akam si dulu guys Akam si Bintaro Mantan akam si Bintaro Mantan akam si Bintaro nih gua Jadi gua agak menenang banget Bintaro punya steakhouse proper Akhirnya ya Proper banget ini Ini gua proper banget gitu So ya Congres sekali lagi buat gua Thank you Viv Siap 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 Ini udah dua Ini kayak Kayak laba kek itu Dicokot kayak gitu Satu lagi ini kayak si Apple Tart Ini gua kayaknya penasaran ini banget sih Soalnya Kayak sih Maksudnya gua bisa makan daging yang kayak Itu Gua kayak pingin Dengan suatu yang kayak Sour tapi kayak manis gitu So Kayaknya ini Apple Pie Yang ini agak lumayan Let's try it Guys Gila muka lo sih Semuanya Muka-muka kekenyangan ya Ini muka kolesterol Gila Makan daging kita hari ini banyak banget Tapi jujur worth it total Gua sih bener-bener Kenyang banget hari ini Tapi kenyangnya bahagia Kenyang enak Terus ini kayak udaranya di luar hujan Masih hujan Kayak Kok pingin tidur Tapi ternyata acara ini Gua belum keluar Karena gua masih ada Mau menghadiri Sebuah Social event Ada temen gua Cara Ciano Dia bikin showcase So after this I'm gonna go straight to My friends showcase Cara I'm going to you Tapi gua kayaknya agak telat Karena ternyata ngobrol tadi sama Dimas Lumayan lama Orangnya Seru banget Gila Gua baru pertama kali kenal loh Sebenernya nama tuh orang Tapi kayak Alallah Sorry 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 banget Tapi beneran kayak dia Orangnya se-asik gitu Tadi ngobrol juga Ternyata Face kita lumayan agak Lumayan mirip sih In terms of food Dan Yaudah tadi ngobrol jadi panjang Tadi gua Disini tadi gua bilang Sampai jam 6 aja Tadi gua bilang sama lu kan Kita makan dari jam 4 sampai jam 6 2 jam Lalu gua udah cukup Lah Sengah 8 cuy Ngobrolnya lama banget sih Jadi Yaudah nih gua kayaknya Lumayan harus ngebut Mas ngebut ya Yap Dengan hati-hati Jadi Kita langsung menuju ke Next event Event pake hari ini Yuk bisa yuk Nggak ngantuk ya Bisa yuk Oke kita sudah berganti Gila 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 Kita sudah berganti Personi Ada Clarissa Ada Clarissa Ada Clarissa Candika Apa nih konsepnya Gua lagi daily blog Hari ini Tidak Untuk nutupin muka Kayak tersangin kak Tiba-tiba di prank Gak ada brief Iya Terus ini kayak Boleh mati gak Channel depan Terus kayak spontan Oke Kita buka atasnya Biar lebih jelas gitu Nah mobil-mobil menang kuis aja Besok tinggal dibalikin Enak aja lo Bagi kerja keras lo Mulai mobil endorse Enak aja Kita mau nonton Karacenoa di showcase Keundangannya dari jam 6 Tapi sekarang jam 9 Kurang 6 Kita baru jawab Tadi siapa yang kayak Eh ayo 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 Bentar deh gue boker dulu Bentar deh gue beli drive dulu Bentar deh gue gini Saran gue sih Ketakara Bahas Diludain sih lo Gue Maut gue kan Pup itu kan Manusiawi gitu Maut gue Daripada di tempat sana Kan kata-kata Sama ngomongan lo Gue udah siap Coba tadi Tapi kan tiba-tiba Perut gue tidak siap Beda nih Sambut deh Fidi-fidi mood swing Gak ada kan Di layar showbiz Kesukaan kamu semua Jadi apa nih Yang mau ditonton hari ini nih Buat Reza Shanika Apa yang.. Ekspektasinya tuh apa Claresta yang paling tau Nah Claresta nih Sebagai sobat Sama-sama kiri Ya kan Coba Ekspektasi tuh apa nih Kalau Claresta sih Ekspektasi ketemu jodoh Oh Mencari jodoh Di showcase Cuman kita bilang Udah lah Be real Be realistic Be realistic Be realistic Siapa tau ketemu Apa-apa Korea kan siapa tau Ada yang nonton juga KARA disana Marketnya KARA tuh luas internasional lho Clare Oh iya Menarik 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 Oke guys Terus Kita sudah di jalan Sebentar lagi akan nyampe Emang remuta ada apa sih Kalau di Pegang-megang terus Maaf Ini kayak Kok off-site ya Kayak wucuk David Udah kempe Sasakan lu Kayak ibu-ibu pejabat gue Ya ampun Nyalek deh gue Yaudah deh Oke Sekarang sudah di jalan Sebentar lagi kita nyampe Boong banget Gila Diulang lagi keboong aja Diatri guys Video tukang tipu Engga gak gitu Tapi kita sudah Semoga gak macet jalanannya Supaya kita bisa langsung Menonton sahabat kita semuanya KARA channel lah Let's go Oh ya ampun cuy Oh ya ampun cuy Oh ya ampun cuy Turn out The man of the hour And the lady Ala 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 A day in his life A day Terus gue kayak pingin kayak Gak ada Nisriko dirumah Congratulations ya Shoe case ya Allah gue tuh mengharapkan Tadi lu joget lo Aduh Gue pengen banget Cuma gue kayaknya Udah latihan koreng Udah di masa Jangan sosoknya koreng Udah di video clip udah ada Itu tuh Dummy ya Yang kaki Yang di video clip gue kaki lo ya Aduh Roping Conggras So proud of you Conggras Gue berharap Ada lagi Ada jeff Ada gejah Terus kayak openingnya Kenapa gak ada gue Kalo tempat tempat lu ada tuh Di gisur Di gisur Gak marih Gak marih Gak marih Gak marih Gak marih Conggras Kita hari ini sudah selesai Hari ini kayaknya Gue akan menutup di mobil ini Karena gue males kayak Kalo Enak badan lu suka sosmed ya Gue Enak badan Kok kayak gue enak badan sih Tegus ya Oduk di belakang Kasta Tapi kalo misalnya kasta tertinggi di mudi Kan gue di paling tinggi di depan gue Oke boleh kita udahin aja Iya nih Sumpah udah jam Sekarang jam berapa sih guys Sumpah gue gak tahan banget Bikin Ode In My Life Sampai jam 11 malem Ternyata nih Bikin ini capek ya Gitu Tapi terimakasih yang sudah nonton Dari tadi Mungkin baik gak fede Gak fede Durenda dong Durenda dong Kalo capek durenda dong Jadi terimakasih banget yang udah nonton Gue Ucapin Terimakasih yang sudah menghabiskan kuota Untuk nonton Ode In My Life versi gue Jadi Kalo misalnya Ada yang positif Diambil Kalo ada yang negatif-negatif Buang-buang So Lagi ada yang kibah di belakang Aku tidak peduli Karena Kalo kata gue Sherry dan Jevin Aduk main Anjay Iya Dia Dia promo Lagu jaman Ya Allah tuh lagu udah dikubur Eh Dia angkat lagi Dapet piala loh lumayan Giveaway Giveaway apa ya Giveaway mobilnya Gila Gak kata aja bisa dapet handphone loh Gak asy Tonton sampe abis Udah abis Ending Udah abis Lo liat aja ada Tanda-tanda apa gak gitu Karena di kolom bawah Itu ada tulisannya Menang kan HP Mobil Dengar Dan setengah saham dari CD korporat Keren Oke terima kasih sudah nonton gue Dengan semua kegiatan dan kesibukan gue hari ini Cape banget Tapi kayak gue agak lumayan Kayak ngerasa gak mampu ya bikin aden MF setiap hari Jujur biasanya gue kepikiran tuh buat bikin lagi guys Tapi kayak agak lumayan Yuk mau cari apa sih Fit gitu Tapi gak tau Keren banget dia merefleksikan dirinya Di saat dia tadinya ingin menantang dirinya Gimana ini juga bukan vlog perdananya Iya tapi kayak Bukannya kayak seharian gitu loh Can Ini tuh bener-bener dari gue bangun tidur Kebayang gak loh Gue goseng gigi segala macem Kebayang gak sih Oke voting ya guys Mendingan Vidi jadi penyanyi atau vlogger Komen di bawah Komen di bawah tapi Gue coba-coba tim ngasih lagi Dan gue kayak mau ngulai saja Vlog hari ini thank you so much for watching Sampai ketemu Kalo misalnya gue kuat di vlog Kodein my life selanjutnya Komen di bawah kalo misalnya gue Rasa gue gak mungkin Rasa gue ini cuma terakhir Gitu ya? Gue juga ngerasa gitu tapi gak apa-apa Kalo misalnya kalian suka komen di bawah Siapa tau gue tergugah dengan komen di bawah Kalo kalian gak suka report ya Sampai jumpa Sampai jumpa